Perum Bulog Cabang Kuala Tungkal pada kami siam menggelar launching pelepasan dan penyaluran 18 ton beras cadangan pangan pemerintah tahun 2023. Pada tahap awal ini, sepanjang 18 ton beras di dua kelorahan disalurkan dalam penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah. Kakan Bulog juga memiliki stok beras sebanyak 600 ton. Berbagai gebrakan dilakukan pemerintah serta instansi terkait, terus dilakukan guna mengatasi inflasi. Bulog Cabang Kuala Tungkal bersama Pemkap Tanja Parat melaksanakan launching pelepasan dan penyaluran 18 ton beras cadangan pangan pemerintah tahun 2023. Dan ditargetkan di dua kelorahan yang ada di Tanja Parat, yakni Kelurahan Kampung Nelayan dan Kelurahan Tungkal II. Dua kelorahan tersebut menjadi prioritas dikarenakan masih banyak masyarakat yang tergolong tidak mampu atau keluarga miskin. Selain itu juga, dua kelorahan tersebut juga terdata sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanja Parat Anwar Sadat mengatakan, launching pelepasan dan penyaluran bantuan pangan cadangan pemerintah tahun 2023 ini tentunya wajib disalurkan sesuai aturan dan Bulog sendiri sebagai pemilik produk peras pangan cadangan pemerintah dan nantinya disalurkan kepada 22.447 keluarga penerima manfaat atau KPM yang ditargetkan di dua kelorahan. Ia juga mengatakan ini artinya cadangan makanan untuk saat ini cukup bagi masyarakat. Di sisi lain, cadangan pangan diharapkan dapat mengurangi upaya untuk beban pengeluaran keluarga dan kerawanan pangan kemiskinan gizi puruk serta dampak inflasi. Ini program pemerintahan bantuan pangan pada masyarakat penerima manfaat kita yang kurang lebih 22.447 penerima manfaat di tahun ini dan kita hari ini sudah meluncing dan beras yang diambil ini adalah meras cadangan pangan pemerintah. Artinya cadangan pangan kita sangat cukup ya dan kita selebihnya dari ini juga mempersiapkan 600 ton. untuk persiapan cadangan pangan. Jadi kami mengimbau masyarakat Cukupatnya Tenggung Jawa Pembarat tidak. Kita usah panik ya kecukupan pangan kita melebihi dari estimasi yang memang kita perkirakan. Kemudian juga yang kedua, kita juga berupaya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat ya untuk mengurangi kerawan pangan, kemiskinan stunting dan gizi puruk serta dampak inflasi. Sementara itu, Pimpinan Perumpulo Kantor Jopang Kuala Tunggal Andi Setiawan mengatakan, penyaluran beras bantuan pangan cadangan pemerintah ini akan dialokasikan untuk 3 bulan ke depan dengan jumlah sebanyak 224.470 kg untuk 1 bulan alokasi dan 673.410 kg untuk 3 bulan alokasi. Selain itu, Bulog juga menyediakan stok beras CPP sebanyak 600 ton. Masalahkan penyaluran bantuan pangan cadangan meras pemerintah sebanyak 1.2 drug itu sebanyak 18 ton kita pada hari ini. Untuk launching ini kita seluruhkan di Kampung Melayan dan Puntal Lurang.